Saudara kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara Nusantara selalu menjadi pusat perhatian. Salah satu yang menjadi ciri khasnya yaitu Istana Garuda. Kemegahan Istana Garuda ini saudara adalah hasil rancangan desainer andal Inyo Manuwarta yang punya banyak makna. Lalu apa makna Garuda yang terpatri pada bangunan tersebut serta apa tantangan Inyo Manuwarta dalam rancang istana tersebut. Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Mas Nih Rahmawati dan juga juru kamera Ghaniar Febrian dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur yang diambil beberapa waktu lalu. Salah satu yang menjadi menarik perhatian di IKN yaitu adalah Istana Garuda. Tepat di belakang saya dapat dilihat memang saudara ini adalah Istana Garuda dan saat ini saya sedang bersama dengan perancang Istana Garuda ini. Saya sudah bersama dengan Pak Nyo Manuwarta. Bapak mungkin boleh dijelaskan nih Bapak dengan kemegahan Istana Garuda ini mungkin seperti apa sih idenya dari awal itu seperti apa? Apakah ini ide dari Bapak sendiri atau kayak permintaan dari pemerintah gitu Pak? Jadi gini kita itu kan diundang untuk ikut sehembara kecil. Ada empat arsitek dan saya satu. Diundang untuk ikut sehembara. Entah apa kriteriannya saya nggak tahu. Saya dipilih untuk ikut. Dikasih waktu 10 hari mendesain 12 desain. Itu yang semua ada di kawasan istana. Ada istananya, istana Garuda, ada istana negara, terus ada lapangan upacaranya, ada Wisma, ada Setpress, ada macam-macam. Ada kurang lebih 12 desain. Kenapa Garuda gitu ya? Saya berpikir ini bangsa kita ini kan besar sekali. Terdiri banyak suku, konon katanya 1.300 suku. Bayang nggak 1.300 suku. Terus dia mempunyai identitas sendiri, ada rumah-rumahnya punya ciri khas. Nah kalau salah satunya saya pakai di sini, terus yang lain masih ditinggal dong. Nggak berkadilan. Nah ini karena Garuda itu sudah dikenal oleh semua bangsa kita, walaupun kita tidak menerjemahkan Garuda Pencasilaan sih. Ini disesuaikan dengan istana. Istana itu kan punya syarat-syaratnya. Ini harus ada ruang ini, ruang itu, dan sebagainya. Nah di Garuda itu ada ruangan yang terpakai, yang menjadi ininya presiden, itu kurang lebih 1 hektare. Itu ada 4 lantai, ada 5 lantai saya lupa. Terus jadi kurang lebih 1 hektare. Di sayap-sayapnya itu kosong, tapi ada dek nanti melayang gitu. Tebingnya 30 meter, silingnya juga 30 meter. Nah disitu menjadi ruang tunggu, supaya ini kan ini kita bercita-cita membuat gedung yang namanya green. Kita green design itu kita pikirkan. Disitu nggak ada AC, tapi angin nanti bisa keluar masuk disitu. Jadi bahan-bahan yang kita pakai, lapisan depan itu kuningan. Kelak nanti memerlukan waktu berapa tahun gitu, atau berapa hari. Kalau kita pakai asam sendiri itu bisa berapa hari. Itu menjadi kayak gini nih, hijau-hijau Tosca. Nah dalamnya memang akan berubah, sekarang kan masih merah-merah. Nanti dia akan menjadi gelap. Memerlukan waktu setahun, dua tahun. Nah itu yang sudah duluan kita buat, kan sudah mulai menghitam yang di tengah-tengah itu. Sayapnya belum. Jadi kurang lebih itu. Pertimbangannya seperti itu, kenapa kita pilih Garuda. Garuda di samping itu gagah. Ada juga protes, kenapa nunduk. Ya nunduk itu kalau lihat dari samping, ya dia ngadep ke depan sebenarnya. Kalau dia terbang itu nggak ada Garuda yang ngebalik melihat ke atas gitu. Dia ini kan lagi mengepak. Cuma dia berupa patung, dia berdiklet, didirikan. Nah dia ke atas depan. Dan saya khawatir di Indonesia, kalau dia ngedongaknya sombong banget gitu. Nah ini dia menunjuk siaga malah. Kalau Garuda itu kan begitu. Ini permintaan dari? Permintaan, ya permintaan. Permintaan langsung dari Pak Jokowi? Ya, ada Pak Jokowi, kebanyakan Pak Jokowi. Terima kasih Pak Yoma. Ya sama-sama ya. Mudah-mudahan lancar semua. Amin Bapak. Nah itulah saudara, bincang-bincang saya bersama perancang dari Istana Garuda. Istana negara dan juga lapangan upacara tentunya juga yang sayap yang di belakang ini ya. Sayap yang ada di Taman Kusuma Bangsa ini. Tadi kita mendengar bahwa banyak sekali makna yang disampaikan untuk dari Istana Garuda itu. Selain Beneka Tunggal Deka juga sebagai kewaspadaan seperti itu. Masnya Ramawati, Ghania Febrian, Kompas TV, Nusantara, Kalimantan Timur.